Hai, Anda sedang menonton ARK Channel. Kali ini kita ada di segmen berita ke-6. Kita akan membahas berbagai hal yang terjadi selama seminggu, dua minggu terakhir ini. Jadi langsung aja, dari pertama kita ada berita mengenai Google Stadia, yaitu platform cloud gaming. Kita main game melalui streaming internet. Jadi ini sebelumnya dari Google, namanya Google Project Stream, itu buat ngetes doang kemarin buat open beta, kalau nggak salah pakenya Assassin's Creed Odyssey. Sekarang udah dirilis namanya Google Stadia, dan ini targetnya buat menggantikan konsol-konsol tradisional. Jadi nggak perlu pakai hardware-hardware buat gaming, kita cukup menggunakan hardware yang bisa streaming gitu loh, kayak mungkin HP atau mungkin laptop-laptop yang kapabilitas komputasinya minim, kayak Chromebook misal. Jadi cukup internet yang kenceng, ping yang kecil. Terus disediakan juga Stadia controller, bentuknya bisa dilihat di layar, kayak PS4 controller, apa Xbox controller, ya kayak gitulah. Dengan kapabilitas Google Assistant. Jadi tujuannya, kayak platform cloud gaming, kita nggak perlu install, nggak perlu repot-repot, langsung aja connect, login gitu kan, di mana saja mungkin kita pakenya joystick gitu. Mungkin bisa aja kita suatu ketika, kita main game gitu, pakai HP, terus pakai Google Stadia controller, langsung gini, 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 di bandara gitu. Sambil nungguin pesawat, bisa aja loh. Ini kapabilitasnya cukup menarik, karena dia bisa dimainkan di mana saja, pakai platform apa saja, sedangkan juga Google terdapat di berbagai mesin gitu kan, kayak misal PC, ada Google Chrome, di HP, ada Android. Google Smart TV juga bisa aja loh, dibikin untuk mendukung Stadia ini. Ini kalau misal sekarang memang kayaknya nggak mungkin lah ya, untuk diaplikasikan ke Indonesia, mengingat internet Indonesia juga masih. Kalau yang seluler masih terbatas kuota, kalau yang jaringan pakai kabel juga terbatas FUP, ya kan, kebanyakan limitasi, tapi secara pribadi saya melihat ini adalah sebuah terobosan besar. Mungkin 5-10 tahun ke depan kita bisa lihat ini diaplikasikan di mana saja. Mungkin barangkali juga nggak cuma Google, nanti mungkin Sony dengan PlayStation online atau apa gitu, nggak tahu kan lah ya. Terus atau Microsoft dengan Xbox online atau gimana, kita bisa lihat berbagai platform, kita bisa lihat berbagai macam layanan yang disediakan dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam brand. Oke, selanjutnya berita kedua, ada dari Intel Graphics. Intel karena ada Raja Koduri mungkin ya, jadi sekarang semakin agresif dalam pengembangan grafiksnya. Grafiks ini maksudnya mungkin dari kartu grafis, nanti kemudian hari ada discrete grafiks, Intel nggak tahu setelah ada Radeon dan NVIDIA GeForce gitu kan. Jadi kemarin yang masih rame adalah Intel merilis grafiks command center, tampilannya lebih modern daripada yang sebelumnya, yang command center-nya kan kelihatannya kayak kantoran gitu. Sekarang jadi kelihatan lebih modern, lebih artistik. Ada lagi Intel Gen 11 Performance, itu IGP-nya Intel, grafis terintegrasinya Intel, yang terbaru, nanti tapi sekarang belum rilis, nanti di prosesor Ice Lake. Jadi prosesor Ice Lake ini kabarnya akan menggantikan Coffee Lake yang ada sekarang, dan performa Intel Graphics Gen 11 ini lebih kenceng daripada Vega 10 yang ada di Ryzen 7 2700U. Jadi targetnya ini langsung ke arah, kayaknya ya, kayaknya loh ya, kayaknya ke arah mobile IGP, karena yang sekarang mobile IGP yang paling kenceng saat ini, mungkin di Ryzen APU kan ya, Ryzen 7, Ryzen 5. Jadi kalau di sini, kita sadur dari TOMS, performa Intel Graphics Gen 11, average frame rate-nya ada di 15,1 fps. Sedangkan kalau yang Vega 10 di Ryzen 7 2700U ada di 14,9 fps. Lebih kenceng dikit lah, tipis lah ya. Kemudian ada lagi kabar dari GDC 2019, game developer conference. Yang paling rame adalah mengenai real-time ray tracing. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang real-time ray tracing dengan menggunakan GeForce RTX. Sekarang Nvidia katanya akan mendukung GeForce GTX untuk melakukan real-time ray tracing. Jadi mulai dari GTX 10.6 GB sampai ke GTX 1660 Ti. Kabarnya akan mendukung real-time ray tracing hanya dengan update driver. Tapi belum tahu kapan itu. Dan kita juga belum tahu performanya, tapi kalau misal melihat performa real-time ray tracing di RTX yang udah ada dedicated core-nya sendiri buat real-time ray tracing, saya bisa membayangkan sih kayaknya Pascal maupun Volta ini yang GTX ya. Yang GTX ini kayaknya performance cut-nya. Jadi penurunan performanya dibanding dengan DXR off dan on. Itu kayaknya lebih parah lagi daripada RTX. Kayaknya loh. Ada lagi dari Crytek. Crytek ini kemarin waktu GDC mengeluarkan demo real-time ray tracing namanya Neon Noah. Menggunakan CryEngine terbaru, CryEngine 5.5. Dan hebatnya lagi real-time ray tracing-nya menggunakan kartu grafis AMD Radeon Vega 56. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita bahasnya tentang RTX, pakai GeForce RTX, terus ini ada lagi yang barusan tadi kita bahas. Nvidia mau mendukung DXR menggunakan GeForce GTX. Ini Radeon juga katanya ada indikasi bahwa nanti akan mendukung real-time ray tracing juga, DXR juga dengan demo nya Crytek ini. Tapi belum tahu kapan, mungkin diimplementasikan di hardware, release hardware setelah ini. Kalau yang kemarin Radeon 7 berarti, nggak tahu mungkin di Navi ya. Oke, selain itu kita juga mau ngumumin tentang giveaway casing yang kemarin, Cube Gaming Groove. yang videonya bisa dilihat di sini apa sini? Sini pokoknya. Ya, itulah. Jadi udah kita acak, nanti bisa dilihat bukti acaknya, dan pemenangnya adalah A-N-D-X-E. Ini Anse, Andre, apa? N-S-I? Wah, pokoknya itulah. Komentarnya, wah boleh tuh casingnya, apalagi kalau ada di kamar gue, he-he. Ya, selamat. Sekarang casingnya akan ada di kamar anda. Nah, untuk yang ongkos kirimnya, kalau anda dari luar sewa, mohon maaf anda bayar sendiri, karena kami miskin. Untuk urusan ongkos kirim. Sekian berita edisi ke-6 pada video kita kali ini. Bagi anda yang memiliki literasi tinggi, silahkan mampir di website kami di aks.co.id. Bagi anda yang lebih suka video, bisa like dan subscribe, karena kami masih butuh subscriber. Kami juga berkeinginan menjadi YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara. Saya Latansa, pamit undur diri. Salam Battle Royale Halal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.